Enak banget ya motornya Enak? Iya misalnya dari gitu bang Ini disini ada kopi bang nih Nah, pada bingung ya gue bahas apa Kalau bahas mobil harus dikerjaan neraka Tapi kalau dibilang motor Ya ini rodanya 4 coy Jadi pada penasaran Yuk langsung kita cari tau ini motor apa Karena gue akan ngebahas motor asal Eropa nih coy Bersama gue Hafiz Yuk kita bahas kuder Kalau kita lihat peta industri otomotif Biasanya industri otomotif Eropa itu Kiblatnya ke Jerman, Italia, atau Perancis coy Tapi enggak dengan kuder ini Karena kuder ini adalah merek buatan Swiss nih coy Kalau dulu sih dikenal juga dengan nama Quadro Ya kalau mau komparasi atau perbandingannya Ada juga Puzo Metropolis dan Piaget MP3 nih coy Tapi karena mereka roda 3 Rasanya enggak imbang kalau dikomparasi sama Quadro yang rodanya 4 Yuk langsung kita cari tau depannya kayak gimana ya Tampilan depannya gagah banget nih coy Meruncing-runcing lah desainnya Tapi disini kita bisa lihat ada windscreen Atau sunscreen atau windvisor Yang gede banget nih coy Tapi sayang belum aja sebel ya Jadi ini udah fix Terus dia gede Dan di bawahnya ada headlamp 2 buah nih coy Kiri kanan yang bentuknya kayak mata Mata apa ya? Kayak mata lah coy ya Terus di tengah sini kita lihat dalamnya Ada headlamp yang udah proyektor Dan ada lampu jauh Yang masih bonglam halogen biasa nih coy Terus ada juga Daytime Running Light atau RL Yang warnanya putih nih Kita lihat Lalu ada juga lampu sen yang kecil Tapi udah LED Terus disini di bawahnya lagi Kita bisa lihat ada logo goodernya Dan disini ada aksen yang kayak moncong bebek nih coy Jadi sekilas motor ini tuh ada kesan-kesan adventure-nya lah Terus yang paling keren Nih gue tunjukin di bagian bawahnya ya Nah di bawah sini kita bisa lihat nih Walaupun motor cooder ini motor Eropa Tapi udah siap jadi wargan-wargan yang baik nih coy Karena ada tatakan plat nomor nih Kalau motor motor Eropa lainnya kan rasanya Agak gak ada plat nomornya ya tatakan depannya Terus disini jelas aja ya Karena ada motor roda 4 Jadi bisa dilihat bannya ada 2 di depan dan 2 di belakang nih coy Tapi yang menariknya nih adalah sistem suspensinya nih Cooder ini menamai teknologi suspensi ini dengan nama HTS Atau Hydraulic Tilting System Serahananya sih teknologi ini ngebuat tiap ban bisa naik turun atau bekerja masing-masing nih coy Tapi nanti gimana cara kerjanya lo liat aja pas gue lagi riding lah Jadi kurang lebih bentuknya agak-agak ya gitu lah Nah jelas dari namanya kita tau kalau suspensi ini hidraulic ya Bisa liat nih tabungnya gede banget dan ada pentil yang buat nyesuain angin yang ada di dalamnya nih coy Konon jarak mainnya panjang banget Klaimnya sih ini kurang lebih 30 cm nih Jadi mirip-mirip sama motor-motor trail atau motor adventure lah ya Kita bisa liat desain kayak gajinya tuh mirip kayak desain waistbone yang ada di mobil nih coy Terus dia juga ada tie rodnya yang terhubung ke ban nih Nah untuk urusan ban dia agak mirip-mirip pake kayak skutik pada umumnya nih coy Kayak Yamaha Mio Dia pake pelek ukuran 14 inci Yang punya ketebalan 2,75 inci nih coy Dan dibalut sama ban ukuran 110x80 Semua rodanya pasti sama ya Gak ada yang beda Nah di depan sini kalian bisa liat nih ada cover yang bentuknya lumayan keren lah coy Estetik gitu ya Ada kisih-kisihnya gitu Jadi keliatan gak kosong banget nih depannya Terus juga ada sparkboard atau mudguard untuk ban depannya Yang sayangnya materialnya agak-agak tipis gitu coy plastiknya Jadi kalau jalan nih nanti keliatan agak geter-geter gitu lah Yuk langsung kita liat sampingnya ya Nah kalau tampak samping ini coy Sebenernya siluetnya mirip banget sama skuter-skuter gede lainnya ya Kayak Maxi Scooter gitu Tapi yang paling mencolok adalah Skuter satu ini tuh kakinya gak bisa selonjoran nih coy Decknya keliatan disini Yang cukup hanya untuk kaki posisi normal nih coy Terus di belakang juga ada pinjakan untuk penumpang Dan di samping sini kita bisa liat nih ada logo kuder Dan ada mata kucing yang khas banget untuk Eropa Nah kalau di samping sini nih coy Keliatan banget ya bodinya tuh gambut banget Gak kayak motor-motor skutik pada umumnya ya Jelas aja nih rodanya 4 nih coy Kalau kita baca datanya Ini tuh panjangnya 2200mm nih coy Terus tingginya 1360mm Yang mirip lah ya sama motor Maxi Scooter lainnya Tapi karena ini kuder dan rodanya 4 Ini tuh lebarnya lebar banget nih coy Nah kuder ini lebarnya 1360mm nih coy Sebagai perbandingan sih Honda Beat lebarnya 666mm nih coy Berarti ya lebarnya 2 kali lipat lebih dikit dari Honda Beat nih Kebayang ya lebar banget ya Kalau parkir berarti bisa jadi bayarnya 2 nih coy Karena makan space 2 Dan juga bobotnya ini nih Bobotnya yang berat banget nih coy Bobotnya ini berat isi full tanknya 280kg nih coy Sebagai perbandingan lagi nih coy Honda Beat beratnya cuma 93kg nih coy Berarti berat ini tuh sama dengan 3 kali lipat Honda Beat nih Nah kebayang nih Kalau tukang parkir mau minah-minah ini Wah akan berat banget Nah walaupun secara dimensi gak terlalu tinggi nih coy Tinggi sadelnya ini cuma 780mm Tapi joknya ini lebar banget nih coy Jadi udah pasti Terus lebar juga motornya ya Udah pasti kalau orang-orang yang tingginya Mungkin di bawah 180 Akan jinjit banget nih Pake ini Jadi kalau kalian duduk ke depan Udah pasti ya bisa-bisa agak napak dikit lah Karena ini bentuk joknya agak mengerucut ke depan Terus yang keren adalah kaki kaki belakangnya nih coy Yuk kita lihat nih kaki kakinya gimana sih Nah di bagian belakang Dia pake suspensi yang sama kayak depan nih coy Yaitu pake sistem HTS Tapi kerennya nih coy Dia pake langgan ion yang 2 nih coy Kiri kanan Terus karena dipake teknologi HTS Udah pasti tiap bannya bisa naik turun masing-masing lah ya Independen gitu Oh iya tenaga dari mesin disalurin ke ban belakang Melalui belt nih coy Jadi kayak Matic pada umumnya lah ya CVT Terus dia pake belt karbon yang mirip sama Harley lah Gak tanggung-tanggung Tiap ban belakang dapet belt masing-masing nih Jadi nanti kalau servis harus ganti belt 2 nih ya Siapin budgetnya Jangan lupa Oh iya di tengah-tengah sini Ada box yang gede banget nih Hitam Dijepit sama 2 bannya Ini bukan bagasi Tapi tangki bensin nih coy Yang bisa diakses dari bagasi di bawah sini Tapi ya Posisinya di tengah sini Ngebuat belakangnya jadi tampak padat banget nih Terus di bawahnya juga ada kenal pot nih coy Tapi atasnya Disini kita bisa liat ada behel yang gede banget nih coy Buat penumpang pasti kokoh banget Di belakang gak akan mau peluk ke depan ya kan Dia pasti pegangan aja di behel nih Dan kebayangnya kalau motor ini dipakein aksesoris nih Atau dipakein top rack Kalau buat-buat touring jadi makin gede banget Karena bagasinya sebenernya ukurannya gak gitu gede Nanti gue tunjukin Terus di belakangnya lagi Saya tertampilan sih Belakang ini tuh keliatan gambut juga nih Senada sama yang depannya Disini dia pake stop rack modelnya persegi panjang Gede banget nih warna merah Tapi udah full LED Terus di bawahnya ada tetakan plat nomor juga Dan di bawahnya lagi ada mudguard atau sparkboard Buat ban belakang nih coy Yang sekilas sih bentuknya hitam doff gini Ya kayak motor Batman lah ya Terus jangan lupa juga Dia pake lampu stand model kecil gini Yang tapi udah LED Nah kalau ban belakangnya coy Kita bisa liat nih Ada rem yang unik banget bentuk disnya Bentuknya kayak gear gitu Ada bagian yang berlubang Tapi ternyata fungsinya untuk parking brake nih Jadi kalau kita aktifin parking brakenya Akan ada besi yang nyantol di salah satu lubang nih Eh ya remnya ini Single disc brake 4 buah ya coy Jadi ada di 4 bannya Tapi sayang banget nih Motor segede gini belum ada fitur ABSnya nih Jadi hati-hati kalau di jalan pake jalan licin Bisa jadi ban bisa nge-slide nih Kalau kalian ngerem mendadak Ngomongin mesin Quadro ini pake mesin yang berkapasitas 398,8 cc Alias 400 cc lah ya Kalau dibuletin Dan udah pake teknologi pendingin cairan nih coy Alias radiator Mesin ini Diklaim bisa dapat tenaga maksimalnya Di 32,5 daya kuda Dan torsi maksimalnya 38,5 newton meter Angkanya sih memang gak istimewa ya coy Tapi gimana rasanya nanti gue tunjukin Pas lagi berkendara Tapi sekarang Nih gue tunjukin dulu Gimana sih impresi gue duduk di atas ini Dan sekalian gue tunjukin Instrument cluster nya Sini Nah ini dia kuncinya Kuncinya masih standar banget Gak ada pengamannya sama sekali Terus ini juga rumah kuncinya Kalau ke kiri Untuk ngebuka parking lock Kalau ke kanan untuk nyalain Dan ke paling kanan Untuk ngebuka bagasinya Dan otomatis akan terbuka Karena ada pegas hidroliknya nih coy Kenapa bagasinya kayak gini Udah pasti ditujukan Untuk kalian yang males turun nih coy Ketika lagi jalan Jadi kalau lagi lembut merah Terus haus mungkin ya Bisa kalian langsung Buka bagasinya Dan ambil minuman dari sini coy Terus bagasinya ini Ternyata kapasitasnya gak terlalu besar nih Cuman bisa masuk buat helm yang Halfway selarasanya Tapi disini ada soket lighter nih coy Jadi kalau kalian mau ngecas Kalau kurang di depan Kalian bisa pake casan yang di belakang ini Disini juga ada Tanki bensin yang tadi gue ceritakan Tangki bensin ini Kapasitasnya 14 liter nih coy Jadi ya jangan sampai mokong di jalan Lalu instrument classernya nih Di kiri ada speedometer Ada kilometer dan ada miles Di kanan ada takometer nih coy Terus disini ada temperatur mesin Ada indikator lampu sen Kiri dan kanan Di tengah-tengahnya ada layar kecil nih coy Ada apa aja ada strip A, strip B Dan odometer Yang bisa diatur Pake tombol sebelah kanan sini Tombol sebelah kirinya Untuk merubah tampilan dari suhu udara Bisa celsius dan bisa fahrenheit Di bawahnya lagi ada Fuel meter nih coy Yang bentuknya Kayak tarang lebah nih Di bawah sini ada 3 indikator Tapi rasanya untuk yang versi Indonesia ini Yang 2 gak akan nyala Ini adalah indikator grip warmer Indikator untuk mode salju mungkin Dan yang paling kanan Indikator untuk ketika bagasi terbuka Disini ada tuas yang warnanya merah Terus keliatan ada warningnya nih Ada warning signnya Ini adalah tuas untuk tilting tadi Jadi kalau kalian buka ke atas Ini motor akan otomatis bisa Tilt nih atau miring-miring Tapi kalau mau dikunci Kalian langsung ngebawahin Nah pastikan kaki kalian dalam keadaan turun Kalau mau dibuka nih Supaya motornya gak tumbang Nah kalau tilt locknya dalam keadaan terkunci Kalian gak bisa ngegas nih coy Jadi nanti akan ada limiter gitu Yang buat gasnya akan terasa kelimit nih Nah menariknya Motor ini tuh Bisa parkir dalam keadaan yang gak rata nih coy Jadi bannya sebelah kiri atau sebelah kanan bisa naik sebelah nih Lalu di sebelah kanannya Ada kompartemen Yang bisa masuk satu HP Terus di bagian bawahnya lagi Ada satu kompartemen juga yang kecil Tapi ada soket USB-nya nih coy Jadi kayaknya kalau HP di charge Kabelnya masukin sini Dan HPnya masukin sini nih Nah ini adalah posisi duduk gue di kuder nih coy Posisinya Kayak yang tadi gue bilang Kaki gue gak bisa menapak sempurna nih Kalau gue duduk di belakang banget Yang bisa nyender Tapi kalau gue duduk ke depan Ya lumayan bisa menapak sempurna nih Tapi karena ini roda empat Ya mungkin kalian gak butuh menapak sering-sering lah ya Lalu kayak decknya Oh iya di deck ini ada rem nih coy Rem kaki Nah sebenernya rem kaki ini mirip-mirip fungsinya sama Rem yang ada di tuas belah kiri Rem belakang yang tersinkronasi sama Kempat rudal nih coy Tapi kalau yang di tuas belakangan Remnya hanya rem depan doang Lalu disini yang menariknya nih Ada parking brake nih Cara pakenya Kalian harus puter dulu Anak kuncinya ke sebelah kiri Lalu bisa dipakai Ini pasti ditujukan Agar kalau di tempat parkir Gak akan bisa dituruhin orang sembarangan nih coy Terus kalau untuk ngerilisnya lagi Putar ke sebelah kiri Dan kalian ngerilis Nah sekarang kita cobain nih Duduk di kursi penumpang ya Nah duduk belakang sini Rasanya ngangkang banget nih coy Karena joknya yang lebar banget Tapi untuk feeling ergonomisnya sih Rasanya ya nyaman-nyaman aja Dan bisa pegangan juga ke behel yang gede ini nih Nah sekarang yuk langsung kita cobain nih Gimana sih rasanya pake kuder yang notabene nya Skutik roda empat nih coy Gaspo Yuk langsung kita mulai aja nih Pake si kuder ini ya Ini anak kuncinya Biasa banget ya Terus ini juga rumah kuncinya biasa banget Yang tadi gue udah tunjukin Langsung ke kanan Terus kita udah nyala Handbrake yang udah gak aktif Lalu starter ya Nah untuk mulainya Buka dulu nih HTS locknya Oke tinggal gas po Nah tenaganya itu Ya ini rupanya Mesinnya gak terlalu gerdek ya Ditarikan bawah Jadi Si VT nya lumayan halus Nah tapi Karena ini 400cc Terus 1 silinder Dan transmisinya CVT Ditarikan bawah memang agak-agak kurang istimewa nih coy Tapi ditarikan tengah ke atas Di RPM 7 Di RPM 6.000-7.000 Ya lumayan mantap nih coy Untuk di kemacetan kayak gini Ya ibaratnya kita slap slip pake 2 motor nih coy Jadi agak-agak kurang bisa lincah ya Nah di lampu merek kayak gini sebenernya kalian dengan menekan remnya Sebenernya motor ini stabil Tapi kalo gak mau repot-repot neken rem Atau nginjek rem yang di kaki ini Kalian bisa langsung lock aja nih Supaya makin aman ya Jadi HTS nya udah ke lock Atau suspensi nya ke lock Ya motor ini Tinggal kalian tunggu aja Mau merahnya Tanpa harus turun kaki Nah memang kalo pake cooder ini Rasanya pertama kali bawa Kalian akan canggung banget nih coy Karena Gak biasa nih Control motor ada 4 Jadi Di stank itu feelingnya agak beda nih Agak-agak berat Tapi Ya unik lah Terus uniknya tuh motor ini Walaupun segede gini Roda 4 Tapi handlingnya Lumayan cukup lincah nih coy Ya tapi emang gak enteng-enteng amat Jadi Motornya berat Gambot Tapi handlingnya lumayan lincah lah Nah kalo untuk urusan belak-belak nih coy Ternyata motor ini tuh Ya agak-agak Sulit dikendalikan sebenernya Kalo untuk orang yang Baru-baru pake motor ini Agak-agak canggung Tapi Kalo udah Lumayan sering dipake Motor ini akan Lebih nyaman justru dibanding roda 2 Karena Kita belok lebih pede gitu ya Gak akan Gak akan jatuh gitu coy Tapi Belok ini agak tricky nih coy Jadi kalo mau belok Yang sempurna gitu ya Rasanya barang harus ngebantu dikit Karena Ya Kalo mengandalkan stank doang Untuk belok Rasanya akan terlalu berat Terus Akan sulit nih Untuk kontrol motornya Lalu untuk suspensinya Ternyata Enak banget nih si motor ini Ngelewatin jalan yang Jelek Jalan yang Geradagan gitu ya Ternyata si suspensi HTS tadi yang Hydraulic Tilting System Ternyata nyaman banget Empuk banget Kalo ternyata terlalu empuk Kalian bisa atur Di tabungnya Ada pentilnya Tapi overall Gue sih Nyaman banget Suka banget sama suspensi ini Terus Jujur nih yang agak Mengganggu bagi gue adalah Hadirnya visor disini nih Visornya Kenapa mengganggu Karena visornya Gak tembus pandang Visornya itu Mika warna hitam Gitu ya Jadi Kita gak bisa ngeliat Apa sih yang ada Di balik visor itu Jadi Bagi gue sih Lumayan mengganggu Karena kayak blind spot Jadinya Gue gak bisa ngeliat Sejauh apa Motor gue udah Melaju gitu ya Atau sedekat apa Motor gue dengan Kendaraan di depan Nah kalau kalian beli motor ini Kayak gue saranin Ganti visor yang Transparan Atau ganti visor yang lain lah Yang lebih Bisa Ngasih kalian pandangan Yang luas Nah lalu kita Kalau ngomongin Konsumsi bahan bakar nih Motor ini tuh Udah gue tes Ternyata Dapet Di angka 17,5 km Per liter nih Terus Kalau kompresinya kan 1 banding 10,5 Jadi ya bensinnya Pake Pertamax Juga udah cukup rasanya Jadi ya Motor ini 4 cc 4 roda Konsumsi bahan bakarnya Ternyata Gak seboros yang gue pikirin Gitu Dapet di angka 17,5 km Per liter Dengan gaya Mengemudi gue Dan dengan bobot Seberat gue Nah lengkap udah Gue bahas soal Kuder ini nih coy Skutik roda 4 Asal Swiss Yang punya sensasi berkendara Unik banget di jalanan Koron katanya Motor ini tuh Sudah dipesan Lebih dari 15 unit nih coy Kebayang ya Nanti banyak di Indonesia Yang pake ini Terakhir Yang paling penting adalah Harga dari kuder ini nih coy Kalau kalian mau beli Siapin budget 357 juta rupiah nih coy Untuk beli kuder ini Harganya on route Jakarta ya Kalau tertarik Coba deh Sampaikan pendapat kalian Di kolom komentar di bawah ini Dan terus juga Jangan lupa buat like Comment Share Dan subscribe Untuk pres buka temotif Bovis pamit Lanjut nyobain kuder Sayangnya Kuder ini gak punya gigi mundur nih coy Jadi kalau mau mundur Bisa sih Tapi nambah 2000 nih Caranya adalah Bang bang Calang bang Mundur Nah cakep bang Ini bang 2000 Makasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya